Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semua bahan dikelilingi di channel aku JVlog Pada kesempatan kali ini aku coba untuk meng-share sebuah ilmu Yang sangat dahsyat sekali Khususnya di bidang asmara Yaitu ilmu pelet raja jin Ilmu ini Aku persembahkan bagi teman-teman Yang mungkin pada saat ini Mengalami sebuah permasalahan di bidang asmara Yang berkaitan dengan rumah tangga, jodoh, karir Jadikan ilmu ini sebagai wasilah, sebagai perantara Untuk mencapai hajat yang kalian inginkan Ilmu pelet raja jin ini Sangat mudah sekali dibuat Dan tidak membutuhkan bahan yang sangat rumit Serta tata cara penggunaannya pun Serta bahan-bahannya pun mudah didapat Untuk itu simak dan tonton tayang ini Sampai selesai Oke, langsung saja kita praktekan Bahan yang pertama yaitu menggunakan tangan jari kiri Kemudian nanti kalian cari silet yang bekas Kalau tidak ada ya baru juga gak apa-apa Tapi lebih bagus membutuhkan yang bekas Kemudian yang harus perhatikan Yaitu kalian harus mengambil kuku Dengan cara menggosok-menggosokkan Atau dikerik kuku jari manis nanti kalian gosok ambil secukupnya oke saya coba untuk menggeriknya dan saya ambil nanti saya taruh di kertas jadi kalian juga harus menyiapkan kertas tidak usah terlalu besar kecil saja sudah cukup seperti ini teman-teman jadi tadi sudah saya ambil kerikan kuku jari kiri yang berada pada jari manis oke setelah itu nanti kalian bungkus berkas kerikan kuku tadi oke ya bungkusnya seperti ini oke saya bungkus biar rapi bungkusnya seperti ini teman-teman kalau tidak bisa ya sebisanya mungkin agar kukunya tadi tidak hilang atau terpiuk oleh angin oke setelah dibungkus rapi siapkan satu gelas air putih jadi kalian menyiapkan gelas air putih setelah itu kalian masukkan bekas kerikan kuku tadi ke dalam air oke ini nanti kalian tunggu satu malam atau tiga hari agar merasuk energi peletnya jadi kalian diamkan saja sambil diasmai juga boleh untuk asmaknya terserah kalian sebisa mungkin yang jelas asmaknya harus menggunakan asmak yang beraura mahabah atau beraura pelet jadi harus sinkron ketika mengasmai sebuah media jangan nanti kalian asmai untuk pengusiran jin jahat atau benteng pokoknya harus sesuai dengan niatnya kalau untuk mengasmai seperti ini ya cocoknya menggunakan asmak mahabah oke setelah nanti ini tiga hari kalian bisa coba diminumkan istri atau orang yang kalian targetkan bos atau kekasih kalian oke itu saja yang dapat saya share pada kesempatan kali ini apabila ada kurang dimengerti silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini semoga tayangan ini bisa memberikan manfaat keberkahan bagi teman-teman yang pada saat ini mengalami sebuah problem dan problemnya dapat terselesaikan dengan baik hajatnya juga terselesaikan untuk teman-teman agar tayangan ini bisa berkembang silahkan subscribe dan tekan tombol loncengnya agar tayangan ini bisa lebih banyak memberikan kemanfaat bagi teman-teman yang membutuhkannya terima kasih sudah menonton assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati